Lokomotif kereta api Pandalungan yang sempat anjlok di kawasan Sidoarjo akhirnya berhasil dievakuasi pada Senin Dinihari. Proses evakuasi sempat berjalan lambat karena menunggu alat berat yang didatangkan dari Solo, Jawa Tengah. Evakuasi yang dilakukan yaitu mengembalikan lokomotif ke jalur kereta api kembali. Proses evakuasi lokomotif tersebut cukup memakan waktu lama, sebab pihak KAI harus mendatangkan kren khusus dari kota Solo. Usai proses evakuasi, tim KAI kembali melakukan pemeriksaan menyeluruh di jalur rel terjadinya anjlok. Pihak Daub 8 belum bisa memastikan hingga kapan normalisasi jalur lintasan kereta api selesai. Namun usai dilakukan normalisasi, lintasan akan kembali diuji coba sebelum digunakan. Pada tahap uji coba, rel kereta api yang akan melintas diwajibkan menurunkan kecepatannya. Terima kasih telah menonton.